Ya Pemirsa, pasangan Maulana dan Diza Al-Josa Hazrin kini resmi melaju dega domor urut 1 sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Jambi setelah pengundian domor urut yang digelar KPU Kota Jambi. Pasangan Dr. Maulana dan Diza Al-Josa Hazrin telah mendapatkan domor urut 1 dalam pengundian pemilihan wali kota dan wakil wali kota Jambi 2024. Dalam acara yang digelar oleh KPU Kota Jambi, Senin 23 September 2024 pagi, Dr. Maulana dan Diza hadir dengan penuh semangat didampingi oleh istri masing-masing. Hazrin Nurdin, ayah dari Diza juga tampak hadir memberikan dukungan moral bagi putranya. Nomor urut 1 bagi banyak kalangan sering dianggap sebagai simbol kemenangan dan pemimpin Dr. Maulana yang sebelumnya menjabat sebagai wakil wali kota Jambi, tidak hanya membawa rekam jejak sebagai pemimpin yang dicintai, tetapi dengan nomor ini kira mendapatkan energi tambahan untuk melanjutkan visinya bagi Jambi. Dalam dunia politik, simbolisme memiliki pengaruh besar. Nomor urut 1 memberikan pasangan Maulana dan Diza identitas sebagai pemimpin, yang siap untuk memimpin dengan upekan tanda dari semesta, bahwa Maulana dan Diza sudah berada di jalur yang benar menuju kemenangan. Dalam konferensi persnya, Maulana mengatakan simbol kemenangan dan pemimpin dengan nomor dirinya akan mendapatkan energi tambahan untuk melanjutkan visinya bagi kota Jambi. Nomor 1 ini bukan sekedar angka, ini adalah simbol harapan. Awal dari perjuangan yang panjang dan tanda bahwa kita siap menjadi pelayan pertama bagi masyarakat. Dalam setiap langkah, kami berkomitmen untuk menetapkan kepentingan warga Jambi di atas segalanya. Saya hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Bapak Kapol Hesta, Bapak Ghandi, wakili PJ Wali Kota dan seluruh OPD terkait yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah, kita semua dalam keadaan sehat mengikuti proses demokrasi di kota Jambi. Mari kita ikuti semua proses demokrasi ini dengan bahagia. kepada tim dan relawan, tidak boleh ada hoax, fitnah, unsur sara, dan lain-lain. Mari kita bersatu untuk satu tujuan meluncurkan kota Jambi bahagia. Alhamdulillah Allah sudah memberikan tanda. Kami berdua daftar yang ke satu. Mengambil nomor undian, nomor urut satu. Dan terakhir, saya mengambil nomor satu. Ini adalah proses yang istiqomah, tanda-tanda dari Allah untuk mempersatukan warga kota Jambi. Untuk mencapai kota Jambi bahagia. Oleh karena itu, kepada tim relawan, mari kita nikmati proses demokrasi ini dengan bahagia, dengan santai, dan kepada seluruh masyarakat. Mari bersatu menjadi pemilih terda untuk memilih putra terbaik menentukan nasib kota Jambi lima tahun ke depan untuk mewujudkan kota Jambi bahagia. Kepada KPU, kami ucapkan terima kasih. Kerja keras, bapak-bapak, ibu semua, sehingga proses ini berjalan sampai titik ini dan mudah-mudahan, sampai dengan akhir proses, semua berjalan dengan baik. Kepada Borut Komunikasi Pemimpinan Daerah, terima kasih. Terutama aparat keamanan, luar biasa menjaga kecertiban proses ini. Dan kepada Bawaslu, terima kasih, sudah memberikan arahan, bimbingan kepada kami. Mari kita awasi bersama proses demokrasi ini, sehingga kita semua bahagia, dan kota Jambi bahagia, dapat berwujud, dengan persatuan di antara kita. Kepada calon wakil, kami bersilap. Setelah penetapan nomor urut, Maulana Diza berencana untuk melanjutkan kampanye mereka dengan lebih agresif, mengunjungi berbagai daerah, dan mendengarkan suara masyarakat secara langsung. Dengan tim pemenangan yang sulit, pasangan ini optimis, dapat mengubah wajah Jambi, melalui kebijakan yang pro-rakyat, dan pembangunan berkelanjutan. Dengan nomor urut satu, pasangan Maulana Diza membawa harapan baru, keyakinan kuat, dan komitmen untuk mewujudkan Jambi yang lebih baik lagi, sejahtera dan adil.